Terima kasih. 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 Taufik. Terima kasih. 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 mata pelajaran, kemudian besoknya untuk tingkat Madrasa Sanawiyah tiga mata pelajaran, dan tingkat Madrasa Bidayah dua mata pelajaran, sehingga berjumlah 672 peserta yang akan berkompetisi hari ini dan besok di Provinsi Kalimantan Tengah, bahkan juga secara serentak, ini se-Indonesia dilakukan kompetisi Sain Madrasa tingkat Provinsi masing-masing. Salawat dan salam kita aturkan kepada junyuan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, kerabat, dan semua umat yang menikuti jamuat buka beliau dari sekarang ke akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Bapak-Ibu, Pela Bidang, para Kepala Kemenang, para Kepala Siksi, dan para guru, pelatih, dan pendamping, serta siswa-siswi sekalian yang saya banggakan, tentunya ada beberapa hal pada momentum ini, pada kesempatan ini kami sampaikan. Ini hari ini dilakukan seleksi atau kompetisi bagi siswa yang terbaik di kabupaten dan kota masing-masing akan menyampaikan kemampuannya, kompetisinya masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang dikompetisikan, yang sudah ditunjuk masing-masing kabupaten dan kota. Ini merupakan sebuah penghargaan dari kabupaten dan kota. Ini khususnya kepada para peserta kalian adalah orang yang terbaik, orang yang berprestasi di tahun ini. yang terbaik di kabupaten dan kota masing-masing. Dan hari ini dilakukan, dilaksanakan kompetisi. Dan nantinya akan disampaikan, diumumkan nantinya hasilnya beberapa hari kemudian. Nah, seandainya karena ini keterbatasan untuk mewakili provinsi, hanya 11 orang saja, karena 11 mata pelajaran, tidak berhasil, karena 11 yang dipilih, kalian sudah baik. Misalnya tidak masuk pada 11 orang itu, namun saya menganggap kalian ini sudah orang yang terbaik di kabupaten dan kota masing-masing. Namun belum berhasil di tingkat provinsi, untuk mengikuti ke tingkat nasional. Maksud kami, jangan berkecil hati. Itulah sudah perjuangan yang dilakukan. Jadi, kita berharap maksimalkan, siapkan diri, berjuang, fokus perhatian terhadap lomba yang diikuti ini, kompetisi yang diikuti ini, sesuai dengan jurusan atau sesuai dengan bidang masing-masing. Dan ini didukung oleh semua kompeten dan kota, ini Kepala Kemenang hampir hadir semua ini. Ada Pak Nurdian Toro, Pak Majid yang kelihatan ini. Alhamdulillah. Kemudian, saya ingin melihat dulu mana Kepala Kemenangnya ini. Ini yang saya lihat, Pak Nurdian Toro, Pak Majid, Pak Midan Kapuasa atau tidak? Belum. Kemudian, Pulang Pisau? Amruddin, Pulang Pisau. Pak Amruddin, Kepala Kemenang? Belum juga. Kemudian, Katingan, Pak Hasan Basri? Masih di perjalanan. Gua hadir, Pak. Gua hadir, ya? Oh, iya. Ada, ada. Oh, iya. Kemudian, Pak Hairil, Gunung Mas. Diwakil. Diwakilkan Buka Subak, Pak. Wah, apa ini diwakilkan. Kemudian, Pak Hairil, Kota Waringin Timur? Hadir. Oh, iya. Kota Waringin Barat, Pak Mulyono. Anggaplah di perjalanan ini, dari Bandung menuju Solo. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, ya? Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian, Pak Muhyiddin dari Lamando. Oh, ini yang masih di perjalanan, ini. Kemudian, Pak Misbah dari Sukamara. Oh, iya, ya. Makasih. Kemudian, Pak Ahmadi dari Barito Timur. Hadir, hadir. Aduh. Oke, kemudian. Kemudian ini, Pak. Dari Mura, ini Pak Marjuki Rahmat. Hadir, Pak. Hadir. Oh, ada, ada. Iya, iya, iya. Kemudian, dari Barito Selatan. Dari Barito Selatan ada? Siap, ada, ada. Oh, iya, iya. Mana? Dari Barito Selatan. Mas Daluh Undang. Maksud saya, kepala kemenaknya dari Barito Selatan? Kepala kemenak dari Barito Selatan? Berarti yang masih belum bisa mengikuti, ini Kapuas. Pertama dari Kapuas. Mas Anda? Mas Anda, Pak. Mas Anda? Mana, mana, mana? Terima kasih. Kemudian, dari Pulang Pisau, kembali kita. Dari Pulang Pisau, mana ini? Kepala kemenak, Pulang Pisau? Kalau Gunung Mas kan diwakilkan. Kalau Pulang Pisau, tanpa kabar ini. Baik, terima kasih semuanya. Sebagai pimpinan, ini merupakan salah satu bentuk dukungan. Pimpinan memberikan dukungan kepada para peserta kebupaten dan kota yang diutus, yang ikut lomba, yang ikut kompetisi pada hari ini. Saya menyampaikan terima kasih dan aplikasi kepala kemenak, kebupaten dan kota, dan semua kepala seksi juga. Saya yakin kalau kepala seksi hadir semua ini. Kepala seksi karena dia yang menangani, ini hadir semua. Selanjutnya mungkin peserta yang akan berkompetisi ini adalah digampingi oleh guru-guru pendampingnya, atau pelatihnya, pembimbingnya. Tidak kenal waktu, saya kira, para pembimbingnya untuk memulakan bimbingan kepada siswanya yang diutus, yang mewakili permata pelajarannya. Terus lakukan bimbingan secara kontinu, dan selalu berlatih terhadap siswa, siswi, atau muridnya yang akan berkompetisi hari ini, atau yang besok. Jadi jangan dilepas oleh guru-guru pendampingnya, agar selalu terarah mereka ketika mengikuti kompetisi yang dilaksanakan tingkat provinsi ini. Karena menentukan. Menentukan untuk keberhasilannya. Jadi harus fokus, betul-betul fokus siswa-siswi kita yang akan berkompetisi di hari ini ataupun besok. Terus lakukan motivasi. Saya harapkan motivasi semua pada mereka yang akan berkompetisi hari ini atau besok nantinya. Kemudian, mudah-mudahan semua peserta ini sudah disiapkan sedemikian rupa hasil seleksi di kabupaten beberapa hari yang lalu, dan sudah dilakukan pelatihan-pelatihan oleh para pembimbingnya. Nah, kepada para siswa, siswi, seandainya tidak berhasil, pasti ini dari 672 ini yang menduduki peringkat pertama yang akan dikirim ke tingkat nasional nanti hanya 11 orang. Berarti 672 hanya 11 orang saja mewakili per mata pelajaran nantinya. Jangan berkecil hati, ini adalah hanya kesuksesan yang tertunda saja. Mudah-mudahan, tetap semangat. Siswa-siswa kita, kalian sudah orang yang terbaik di kabupaten, tetap semangat, mudah-mudahan punya kesempatan di lain waktu. Nanti bisa mengikuti lomba atau kompetisi yang semacam ini. Atau tahun depan lagi, kalau ada kesempatan. Seperti yang di MI, misalnya, nanti ada kesempatan di tingkat MTS. MTS ada kesempatan nanti pada tingkat MA nantinya. Jadi, mudah-mudahan dengan adanya kompetisi ini akan memberikan motivasi tersendiri kepada kita semua untuk mencapai prestasi di bidang akademik. Jadi, sehingga tujuan dari Kementerian Agama untuk mengadakan kompetisi sain ini di bidang sain ini, kita punya prestasi tersendiri. dan mampu nantinya tampil, mampu berkompetisi di tingkat nasional nantinya. Ya, mudah-mudahan juga kepada para pembimbing terus lakukan pembimbingan, lakukan pelatihan kepada mereka yang akan ikut berkompetisi di hari ini atau pada besok hari nantinya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan acara kita ini senantiasa mendapatkan rida dan berkah dari Allah SWT. Akhirnya, dengan mengharap rida dan karunia serta magfirah dari Allah SWT dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pembukaan kompetisi sain madrasah tingkat Provinsi Kalimantengah tahun 2023 secara resmi kami nyatakan dibuka. Mudah-mudahan ini senantiasa bermanfaat bagi kita semua sehingga apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat bernilai ibadah terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala keturangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Provinsi Kalimantan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalat wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Syedina wa maulana muhammadi wa ana anihi wa ashabihi ajama'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin Hamdan na'amin Hamdaywa fi ni'amahu wa yuka fi majzidah Allahumma inna nas'aluka Al-huda wa tuqaa wal-afafaa wal-rughina Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin Wa fakihna fi din Wa alimna ta'wil al-qur'an Wa al-ahadish Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah Wa al-mu'afat al-daima Fi dini wa dunia wal-akhira Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'u al-anim Wa tuba'anayna innaka antas tawabu al-rahim Rabbana atina fi dunia hasana Wa fi al-akhirati hasana Wa kina Allah ban-nar Wassalamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Taqabbal allahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim Al-Fatihah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.